Terima kasih syukur, amin. Oke, saya mengundang Pastor Ronald untuk datang ke depan. Oke, terima kasih undangannya. Well, mungkin saudara berpikir ya, oh ini biasanya minggu pertama ini Pastor Zulfillion, senior pastor saudara yang berbicara atau menyampaikan firman Tuhan, tapi hari ini beliau ada sesuatu hal, jadi saya yang diundang untuk berbicara di sini gitu ya. Jadi terima kasih buat kesempatannya untuk Pastor Zulfillion untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, padahal tiap minggu juga di sini ya. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan Alkitab kita, dan sebelumnya saya mau ajak kita kembali boleh menundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan roh kudus. Bapak kami mengucap syukur buat Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan sore hari ini hamba memperdoa, seiring dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar roh kudus bekerja kepada setiap kami di tempat ini. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, berdoa supaya firman Tuhan boleh menjadi benih yang baik, jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, dan boleh bertumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar boleh ada pikiran terbuka, hati yang terbuka, dan setiap kehidupan boleh mengalami sebuah transformasi, karena firman dan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau lanjutkan, satu dengan masih tema yang sama ya, yaitu kita belajar dalam beberapa minggu kebelakang, tentang satu pribadi, yaitu roh kudus. Memang kalau saya lihat, kalau yang dinamakan pribadi, Tuhan itu kan pribadi ya, seorang pribadi itu, kita perlu berjalan bahkan seumur hidup kita, untuk semakin dekat, semakin mengenal, jadi tidak ada hentinya untuk kita bisa belajar mengenal Tuhan kita. Itu hubungan yang terus menerus. Bagaimana kalau saya lihat, bahkan suami istri yang sudah menikah 50 tahun sekalipun, mereka masih terus belajar untuk mengenal pasangan mereka. Dan kita terus belajar untuk mengenal, lebih dekat lagi siapa Tuhan kita, dan dalam hal ini roh kudus yang ada dalam diri kita. So, saya kasih judul kotbah saya hari ini, yaitu Live by the Spirit. Jadi hidup di dalam roh Tuhan. Minggu lalu kita belajar, bagaimana kita menjaga api kita, boleh terus menyala-nyala, membakar, jadi berkobar-kobar di dalam Tuhan. Nah sekarang kita belajar bagaimana kita boleh tetap hidup di dalam Tuhan. Nah saya mau ajak saudara, untuk kita boleh buka alkitab kita, dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai yang ke 23. Oke saya mesti ganti translation. Galatia pasal yang kelima, oke bahasa Indonesia, saya akan bacakan bahasa Indonesia-nya, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke 25 ya. disini ada ayat yang ke, berapa itu, sembilan belas, eh delapan belas ya, sembilan belas sampai ayat yang ke 23. Saya akan bacakan dari ayat yang ke 16. Judul perikom itu, hidup menurut daging atau roh. Jadi hidup menurut daging atau roh. Di dalam bahasa Inggris, ditulis Live by the Spirit, atau dalam terjemahan lain ditulis, Walk by the Spirit. So, ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ini satu hal yang menarik nih. Akan tetapi, jikalau kamu menurut dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhak, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawan itu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah oke, selanjutnya dikasih Tuhan, kita akan fokus kepada ayat ini, just go back to the first slide please, Galatian, oke. Ayat yang 19 sampai 23, nah sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan kita, ini seringkali kita berjuang nih, antara ada hal yang sebenarnya kita gak mau lakukan, tapi kita melakukannya juga. Begitu. Ada hal yang kita benci untuk kita lakukan, tapi kita menemukan diri kita, melakukan hal itu lagi. Ada hal yang kita benar-benar tidak mau lakukan atau hindari, but finally we found ourselves doing the same thing again and again and again. We hate it actually, but again we found ourselves that we, well we did it again. And it's not the second time, not the third time, but again and again and again. Jadi disini seperti tadi dikatakan begininya bahwa, ada hal-hal itu yang kayaknya kita gak mau lakukan, tapi ternyata kita melakukannya. Nah itu yang dinamakan dengan perbuatan daging. Disini Paulus katakan ada dua hal, saya mau ajak seorang untuk fokus ya ke dua hal ini. Ini dibagi istilahnya ada dua bagian besar, yang ayat 19 itu dikatakan, now the works of the flesh. Jadi ada satu yang pertama perbuatan daging. Perbuatan daging itu ada banyak di situ, sudah bisa baca, nanti renungkan lagi di rumah. Kemudian ada yang namanya the fruit of the spirit. Jadi ada dua hal, yang pertama perbuatan yang dibilang the works of the flesh, and then buah roh, yaitu the fruit of the spirit. Nah kita lihat, dari dua hal ini, apa yang menjadi perbedaan dari dua hal ini. Ya memang kita lihat ke daging dulu ya, perbuatan daging itu ya tadi, bahwa itu satu hal yang pengennya kita hindari. Kita gak mau tentunya, saya percaya kita gak mau, seperti ditulis disini, melakukan percabulan, kecemaran, sihir perseteruan, kita gak mau berantem, gak mau ikati, gak mau marah, gak mau melukai orang, atau roh pemecah belah. Kita berusaha untuk menjauhi hal-hal semuanya itu deh, kalau bisa. Betul ya? Kayaknya gak mau, itu satu hal yang memang tidak baik gitu. Dalam norma masyarakat pun, itu bukan satu hal yang baik. Saya percaya, dalam budaya apapun, atau dalam agama apapun, ini adalah satu hal yang dihindari, atau harus dijauhi, karena ini bukan satu hal yang baik. Tetapi, orang itu berjuang gitu, orang bergumul, orang berusaha untuk tidak memiliki kebiasaan, atau sifat, atau karakter, yang seperti ini. Nah tetapi sama juga, kebalikannya kalau dilihat, the fruit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit, buah roh, orang juga berusaha, untuk memiliki karakter, atau sikap seperti ini. Kita pengen bisa baik sama orang, sabar sama orang, gitu ya, berbaik. Tapi, kadang-kadang dalam usaha kita, dalam perjuangan kita, kita gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Berapa kali, berapa banyak kita mengalami seperti itu ya, kayaknya pengen baik, tapi kayaknya, aduh sama orang ini kok benci lagi, kesel lagi, marah lagi, dengki lagi, gemes karena apa yang dilakukan, seperti itu. Nah sebenarnya, kalau kita lihat, what's the difference between the works and the fruit? Kenapa Paulus, dia tidak menyatakan satu hal yang sama, misalnya, the works of the flesh, and then, the works of the spirit, or, in other words, Paul didn't say that, it is the fruit of the flesh, and then the fruit of the spirit. Gitu ya, bisa bayangkan ya. Tapi ini dua hal yang berbeda, satu dibilang, the works, perbuatan daging, satu dibilang, the fruit, atau, buah daripada roh. Nah kita lihat sejenak ya, kita lihat sedikit. Kalau dibilang perbuatan daging, yang namanya perbuatan, berarti itu ada sebuah usaha yang kita lakukan ya. Kita melakukan sesuatu, itu apa yang kita buat. Ada niatnya, ada tindakannya. Jadi tidak terjadi secara otomatis. It doesn't happen automatically. But there is a willingness, and then there is an action. Nah fokusnya perbuatan daging seperti apa? Fokusnya kalau sudah lihat, saya bisa gambarkan ini menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Kita marah, iri, kenapa? Karena kita disakiti. Pokoknya untuk melindungi diri kita, untuk kenyamanan kita, untuk kebaikan kita, atau keluarga kita. Pokoknya semuanya itu akhirnya fokusnya kepada diri kita sendiri. Dan mentalitas yang ada di dalam perbuatan daging ini, yaitu ini adalah sebuah mentalitas terhadap pemenuhan keinginan sendiri. Dimana kita memuaskan diri kita sendiri. Jadi kalau ada satu kebutuhan yang tidak dipuaskan, yang tidak diisi, maka kita bisa menjadi kecewa. Misalnya kita melihat orang lain, terus kita cemburu. Wah kita cemburu. Cemburu kan berarti ada satu hal yang sebenarnya saya tidak mau, atau saya tidak puas, sehingga kita cemburu. Kita cemburu. Dan akibat dari cemburu itu misalnya, wah orang bisa melakukan macam-macam. Ada orang yang bilang, dalam sebuah hubungan, saya ambil contoh, dibilang cemburu itu tanda sayang. Dulu kan seperti itu ya. Kalau tidak cemburu, berarti tidak sayang dong. Dia tidak cemburu tuh, lihat kamu jalan sama ini, berarti dia tidak sayang kamu. Benar enggak? Nah itu hati-hati tuh disitu. Kalau menurut saya, firman Tuhan bilang, kasih tidak cemburu. Tapi kasih itu percaya. Cemburu itu ya, intinya kita fokus kepada diri kita sendiri. Oke, kita enggak lebih detail ke sana ya. Tapi kita lihat lagi kepada perbuatan daging. Artinya, fokusnya, mentalitasnya, seperti itu. Bahwa, ada satu hal yang kita usahakan, kerjakan, there is an effort. Sehingga perbuatan daging itu menjadi nyata. Kalau dibilang marah, misalnya saya ambil contoh satu ya. Marah itu kan, sebenarnya ketika satu hal terjadi, kita dikecewakan, kita punya pilihan. Apakah kita mau marah atau tidak? Gitu ya, benar gak? Saudara punya pilihan. Tapi, waktu kita marah, well, kita memutuskan pada akhirnya, untuk marah. Padahal sebenarnya bisa, mungkin, tarik nafas dulu, aduh, tenang dulu sedikit, baru ngomong. Nah, banyak kali memang orang, mereaksi. Bukannya, bukannya, antisipasi gitu ya, tapi just react. Ada satu hal, langsung reaksi. Begitu. Akhirnya, pada akhirnya bisa membawa kepada keburukan. Dikecewakan oleh pasangan, langsung marah. Saudara, hati-hati, di dalam marah, apalagi di dalam hubungan, perkataan itu adalah satu hal yang, tidak bisa kita tarik kembali. Atau, kalau saudara mau tarik kembali, itu, engkau membutuhkan waktu, untuk menebusnya, yang cukup lama. Misalnya, kita mengecewakan seseorang, gak usah jauh-jauh, suami atau istri, wah, begitu kita katakan, itu-itu, kita perlu, penebusannya itu lama ya. Tadi kamu bilang begitu, kamu udah mengecewakan saya. Aduh, enggak, enggak, maksudnya bukan begitu. Wah, itu gak bisa hanya selesai dari situ tuh. Butuh seminggu, dua minggu, sebulan, dan bisa jadi lama. Tapi sudah lihat bahwa, akhirnya itu adalah sebuah keputusan, atau perbuatan yang kita lakukan. Mungkin ada yang tanya, ini disini ada tiga hal, yang bukan perbuatan, yang istilahnya, bukan satu hal yang kita niatin, tapi merupakan buah. Ya, betul. Kalau saudara jeli, disini ada ditulis, yaitu yang pertama, jealousy, kemudian anger, and then also envy. Dan many times, it's also a fruit of, from the heart, which is a bad heart, if I can say that, a bad roots. Jadi ada juga yang namanya, bahwa kalau cemburu itu, kadang-kadang juga bisa, bukan satu perbuatan, tapi karena ya tiba-tiba muncul aja gitu. Kalau misalnya percederaan, itu kan mukul orang. Wah itu kan, memang sebuah tindakan, yang diusahakan ya. Tapi ada yang memang muncul dari hati, dari kita sendiri. Tapi intinya begini, bahwa kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, kita bisa jadi kecewa. Kalau kita tidak dipuaskan, kita kecewa. Dan pada akhirnya, semuanya ini menjadi sebuah perbuatan daripada daging, buah buruk daripada hati, yang menjadi akibat daripada tidak terpenuhinya, apa yang menjadi keinginan kita. Seringkali begitu. Nah oke, kebalikannya apa? Di sini yang kedua dikatakan, the fruit of the spirit, yaitu buah daripada roh. Nah kalau buah itu kan, itu sesuatu yang otomatis keluar, tidak perlu usaha. Kalau pohonnya sudah ada, itu buahnya itu akan keluar. Apakah buahnya baik atau buruk, ya gimana pohonnya, gimana tanahnya. Tapi kembali, dalam hal ini, dalam the fruit of the spirit, kalau kita memiliki pohon yang baik, dasarnya baik, hatinya baik, ada roh Tuhan di dalam kita, maka buah itu akan keluar. Saudara kalau punya pohon sehat, itu setiap tahun, buahnya akan keluar. Saya ingat waktu di Bandung, rumah nenek saya itu cukup besar, karena saya Tengjen, Tengjen aja bangga ya, Tengjen ada yang tahu kan, masih ingat? Tetangga jenderal. Selang dua rumah saya itu, Pangdam Siliwangi, karena kakek saya tentara. Jadi rumahnya besar, saya punya tiga pohon jambu air, punya dua pohon jambu batu, ada satu pohon kelapa, ada satu pohon belimbing, ada pohon alpukat, alpukat mentega, wah jadi kerjaan saya waktu kecil itu, kalau belajar saya naik pohon, sambil metik jambu, baca buku di atas, sambil lihat-lihat. Hari ini jambu batu, besok jambu air, besok naik pohon kelapa, jadi gak tahu, dulu sih bisa naik pohon kelapa, gak tahu sekarang. So anyway, lagi ngomong apa ya? Oh buah-buah ya? Iya, iya. Nah, itu kan, gak usah diapapain, gak usah diapapain, selama saya hidup di Bandung, saya tahu, setiap tahun itu pohonnya berbuah. Buahnya ada terus, meskipun dipetikin, diambilin, udah sampai melimpah, dikasihin ke orang, buahnya keluar. Nah itu adalah, yang namanya buah. Dan dalam hal ini, the fruit of the spirit, itu adalah buah daripada roh kudus, dimana ada satu hal yang otomatis keluar dari kita, yang tidak perlu kita usahakan, tetapi keluar. Yaitu buahnya seperti itu, ada love, joy, peace, passion, and so on, and so on, and so on. Fokusnya, kepada siapa? Perbedaannya dengan perbuatan daging, kalau daging fokusnya kepada kita, tapi buah roh, itu fokusnya, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan. Kindness, kita berbuat baik kepada orang, untuk apa? Bukan untuk kita kan, tapi untuk orang lain. Tadi dikatakan, bahkan firman Tuhan sampaikan, tadi disampaikan oleh Mario ya, bahwa, lebih berbahagia, memberi, daripada menerima. Wah itu benar tuh. Kalau kita memberi, wah ternyata ada sukacita. Dan memberi itu, bukan buat kita, tapi buat orang lain, dirasakan oleh orang lain. Kesetiaan, yang merasakan kesetiaan siapa? Pasangan kita. Kita memberikan sesuatu, intinya, kebalikannya dengan perbuatan daging, fokusnya bukan kepada kita, tapi kepada orang lain, dan pada akhirnya, kepada Tuhan, menjadi berkat, untuk kemuliaan, bagi nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini, perbuatan daging, dan juga buah roh, itu terjadi, di dalam kehidupan manusia. Kita berusaha, untuk bawa, tidak mudah. Orang juga berusaha, untuk tidak melakukan, perbuatan daging, tapi sama, tidak mudah. Kita berusaha, memiliki buah roh, tetapi seringkali, yang keluarnya juga, perbuatan daging, bolak-balik seperti itu. Kayaknya, ada sebuah peperangan ya, istilahnya, apa kalau orang mungkin, bayangkan ada malaikatnya, di sebelah kanan, ada yang baik, ada malaikat yang buruk, ada yang lingkaran, ada yang garpu, di sebelah sini, jadi kayak perang, atau dalam pikiran kita, seperti itu. Jadi, orang seringkali berjuang, untuk keluar dari perbuatan daging, dan berusaha untuk hidup baik, memiliki sifat yang baik, memiliki karakter yang baik, atau dalam kristenan, kita katakan, kita memiliki karakter ilahi. Tapi, kita lihat bahwa, perbuatan daging, dan buah roh, itu bukan hanya sekedar, tindakan yang di luar, atau output. Tapi itu adalah masalah hati, sebagai sumber, dari semua, ada di luar ini. Kalau sudah ingat, the heart of the matter, is the matter of the heart. Masalah semuanya itu, sebenarnya di dalam hati. Kalau hatinya baik, keluarnya baik. Hatinya buruk, keluarnya buruk. Jadi buah itu ditentukan, daripada apa yang ada di dalam. So, dengan judul hari ini, live by the spirit. Hidup, di dalam roh. Kalau kita hidup, di dalam roh, maka output kita, itu kita percaya, boleh baik. Saya sampaikan begini, kita perlu sadar, bahwa, ini bukan sebuah peperangan. Kadang-kadang kita pikir, peperangan itu, kayak kita berjuang ya. Siapa yang menang nih? Yang baik, atau yang buruk? Malaikat, atau iblis yang menang? Kita berusaha berbuat baik, tapi, keluarnya jahat lagi. Berusaha mengasihi orang, tapi, akhirnya membenci orang. Marah sama orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita perlu sadar, bahwa ini bukan peperangan. Dengan iblis itu, bukan peperangan. Karena kenapa? Peperangan kita itu, sudah terjadi sebelumnya, di mana kita adalah pemenang. Bahkan dikatakan, kita adalah lebih daripada pemenang, karena Kristus telah menang untuk kita. Well, mungkin ada yang bilang, Pastor, ada yang bilang bahwa, ini saya catat juga disini, di Ephesus 6, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara. Well, betul, ayat itu betul sekali, tapi, maksudnya begini, bahwa, iblis telah dikalahkan, once and for, for all. Sudah dikalahkan, sudah kalah itu sebenarnya. Sekarang, iblis itu, selalu berusaha untuk, seolah-olah, dia masih dalam contender, atau berusaha untuk mengalahkan kita. Padahal, dia sudah kalah sebelumnya. Memang kita perlu terus perangi dia. Kalaupun kita kalah, itu sebenarnya bukan karena kita kalah, tapi kita yang mengalah. Suruh bisa dapatkan? Kita kalau kalah terhadap dosa, sebenarnya, kita yang mengalah, kita give in. We give ourselves to sin. We decided, make the decision to sin. Karena dosa itu keputusan. Dosa itu dilahirkan, bukan begitu saja. Karena kita bukan, robot yang diprogram untuk melakukan dosa. Tapi dosa itu keputusan. Saya kasih contoh sederhana, cepat saja ya. Misalnya, kalau kita jalan ke pantai, ini di pantai kan yang namanya di Amerika ya, wah, minim semua ya. di sini orang Kristen, kalau yang laki-laki apa gak boleh ke pantai? Wah, dosa. Nanti ngeliatnya itu, ikan apa orang kayaknya gitu ya. Kok minim sekali gitu. Well, dosa itu adalah keputusan. Betul gak? Terus kita gak boleh berenang, gak boleh ke orang berenang gitu. Gak boleh kemana-mana. Well, iblis kasih ide. Apa yang dilihat. Sebenarnya, jangan kan di pantai, di TV juga banyak sekarang. Di komputer atau di handphone, semuanya ada di situ semua. Betul ya? Tapi, dosa itu terjadi ketika kita memutuskan untuk setuju kepada ide yang iblis buat. Sudah bisa dapatkan. Akhirnya, kita melakukan sesuatu hal. Apakah percabulan, apakah pemerkosaan misalnya, dan lain sebagainya. Tapi, dosa itu adalah satu keputusan yang kita buat. Nah, oke. Jadi, sebenarnya, iblis ini sudah dikalahkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Sekali dan untuk selamanya. Tapi, iblis terus berusaha untuk menipu kita. Nah, selanjutnya kasih Tuhan, next kita ke ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Next slide, please. So, and those who belong to Christ, Jesus, have crucified the flesh with patience and desires. If we live by the spirit, let us also keep in step with the spirit. Or in another translation, it says, let us also walk in the spirit. Live by the spirit. So, Paulus mengatakan seperti ini. Ini nih, kalau kita sudah dibiliki Kristus, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu berarti apa? Kita menerima kemenangan dari Tuhan. Oke, kita sudah menerima kuasa yang bekerja lewat kematian Yesus, di mana dosa di kalahkan, kemudian Yesus bangkit, ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa itu dalam hidup kita untuk mengalahkan Iblis. nah, surah yang kasih Tuhan, kemudian, bagaimana supaya kita dapat hidup tidak menuruti keinginan daging, tetapi hidup menghasilkan buah-buah roh. Oke, pertanyaannya seperti itu. How can we live not according to the flesh, but bearing fruits of the spirit. Kita bisa hidup menghasilkan buah roh. Karena kan ini yang perjuangan ya. Ini satu hal yang natural nih. Satu hal yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Satu hal yang menjadi tantangan sehari-hari. Sepertinya, aduh pengen baik, tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Akhirnya salah lagi, salah lagi. Pengennya baik, punya buah roh. Tapi akhirnya, balik lagi kalau kita kepada ayat-ayat yang tadi, bahwa akhirnya kok jadi dengki lagi, kesel lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sore hari ini saya mau sampaikan ada tiga hal. Di mana kita, saya percaya kita bisa menghasilkan buah roh, dan kita tidak diperbudak oleh daging kita, atau tidak diperbudak oleh iblis. Oke, kita lihat yang pertama ya. Dari ayat yang ke-24 dan ke-25 ini. Yang pertama, we need to give ourselves to Christ. Belong to Christ. Sekali lagi, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia-nya, barang siapa menjadi milik Christus, oke, kalau kita menjadi milik Christus, maka ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi itu semua terjadi ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Kalau dikatakan belong, atau menjadi milik, itu, ini tentang hal kepemilikan. Kalau kepemilikan itu berarti, punya, ya, kepemilikan. Punya siapa, gitu. Punya siapa. Jadi ada, kalau kita, hidup kita sekarang, itu banyak orang berpikir bahwa hidupnya adalah punya diri dia sendiri. Saya bisa melakukan apa aja dengan kehidupan saya. Saya bisa melakukan apa saja dengan daging saya, dengan tubuh saya. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya anak, well, engkau yang membuat keputusan, apa yang mau engkau lakukan terhadap anakmu sendiri. Anak saya, saya mau sekolahin di mana, ya gimana saya, betul nggak? Mau dikursusin apa? Terserah, itu kepemilikan. Nah, setiap kita punya yang namanya kepemilikan. Terutama juga terhadap diri kita nih. Tapi, Tuhan mau, kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi, ada transfer kepemilikan, transfer ownership. Aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang dalamku, dan aku menyerahkan hidupku kepada Kristus. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Nah, ini yang dinamakan dengan lahir baru. Mungkin sudah pernah dengar, atau sudah pernah lahir baru. Lahir baru itu apa? Gimana kita bisa masuk lagi ke rahim, terus dilahirkan kembali. Bukan seperti itu, bukan secara fisik, tapi lahir baru itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu kita perlu sadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, mereka mengajarkan untuk bertemu dengan Tuhan, kita perlu melakukan hal ini dan hal itu. Tapi, saya lihat bahwa tidak ada satu usaha yang manusia bisa lakukan untuk membawa kita kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak selain melalui aku. I am the way, the truth, and the life. Soalnya perhatikan, tidak ada orang atau pribadi yang mengajarkan atau yang berani berkata I am the way. Untuk ke surga, untuk dapat datang kepada Bapak, melalui aku. Soalnya perhatikan, dari banyak agama sudah pelajari, tidak ada yang berkata seperti itu. Tapi, Yesus katakan, I am the way. Soalnya mau kepada Bapak, mau ke surga, jalannya itu Yesus Kristus. So, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian, terima keselamatan daripada Tuhan, izinkan Tuhan masuk dalam hati kita, dan izinkan Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Menjadi raja itu berarti apa? Berarti dia mengatur semuanya. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku, jadi aku mengizinkan Kristus untuk mengatur segenap sisi atau area dalam kehidupanku. Buat kita, bagian kita, kita boleh tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah ini penting nih. Kalau saudara mau menghasilkan buah roh di dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa berjuang sendiri. Yang pertama yang perlu engkau lakukan, engkau perlu memberikan dirimu kepada Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh roh kudus, menjadi milik Kristus. Jadi bukan dirimu sendiri, tetapi engkau dimiliki oleh Tuhan. That's the first step. Ini membawa kepada poin yang kedua. So, crucifying the self, the flesh, and bearing fruits of the spirit. Yang pertama, kita perlu dimiliki oleh Kristus. Yang kedua, kita perlu menyalipkan daging kita. Seperti ayat yang ke-24 ini. Ini saling nyambung ya. And those who belong to Christ Jesus, and then have crucified the flesh with its patience and desires. Di sini dibilang, menyalipkan daging. Menyalipkan daging. Di depan ada salib, di pinggir ada salib. So, lihat sebenarnya salib itu artinya apa sih? Salib itu kan zaman dahulu itu kan sebuah hukuman mati yang paling memalukan. Jadi, kalau ada penjahat yang jahat sekali, dia dihukumnya disalib dan bahkan bisa disalib terbalik. Itu dia disalibnya belum mati itu biasanya. Masih hidup, disalib. Sampai mati. Sama seperti apa yang Yesus terima. Jadi, disalib itu sebenarnya, kita kalau bisa mengerti sederhana, itu adalah tindakan di mana kita dimatikan. Disalibkan itu dibuat mati. Nah, disini katakan, kita harus menyalipkan daging. Have crucified the flesh. Berarti daging kita itu harus disalibkan. Harus dimatikan. Harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, keinginan daging kita ini memang seringkali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging kan kalau kita mengecewakan orang, pengennya marah. Lebih gampang mana marah atau memberkati orang misalnya. Depend. Nah, itu gimana siapa nih yang di dalam? Orang kadang-kadang bilang begini, well ya Pastor, kan sabar juga ada batasnya. Benar apa benar? Sabar baik juga ada batasnya. Masa orang dibaikin terus? Ditulung malah mentung gitu kan? Udah ditolong, eh dari belakang nusuk misalnya. Wah, itu kayaknya kita terus berjuang nih. Setiap hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi, daging itu harus disalipkan. Dan waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebenarnya satu paket itu berarti kita menyalipkan daging kita. Kita mengizinkan atau memaku setiap daging yang tadi, iri hati, marah, dengki, perselisihan dan semuanya, itu kita salipkan, kita matikan. Kita habiskan gitu. Di salip Tuhan. Dan saudara ingat sekali lagi bahwa kiblis ini sudah dikalahkan. keinginan daging kita ini, ini adalah buah-buah sebenarnya daripada kerajaan iblis. Keinginan daging ini, ini seringkali digambarkan the kingdom of self. Kita mau memuaskan diri kita sendiri. Iblis atau perjuangan kita atau tantangan kita itu seolah-olah setiap hari ini sepertinya satu hal yang berat sekali. Ada mungkin yang berjuang dengan kayaknya saya ini memang gampang marah. Jadi seperti ada apa ya, kalau dibilang, ada giant within ourself. Atau there is a dragon within me. That is hard to conquer. Susah untuk dikalahkan. Atau ini ada mimpi buruk. The nightmare. Ini mimpi buruk saya nih. Saya kayaknya jatuhnya disini lagi, disini lagi, disini lagi. Saya gagalnya disini lagi, disini lagi, disini lagi. We have our own challenges. If we want to be honest. Kita seperti itu. Ini mimpi buruk saya atau ini kayaknya memang goliat saya. Goliat saya ini tantangan terbesar saya seperti ini. Aduh, sayangnya kalau ngeliat hal ini kayaknya saya gampang jatuh. Atau kalau saya terdengar seperti ini saya sepertinya ya gampang jatuh gitu. Gampang berdosa. Tapi saudara ingat bahwa saya mau katakan sekali lagi iblis sudah dikalahkan. Dengan kepatian Yesus di kayu salib. Ada amin. Kita adalah pemenang daripada Tuhan. Jadi bagian kita dalam perjalanan sekarang yaitu menyalipkan daging itu menaruh semuanya itu setiap godaan, setiap tantangan kepada kayu salib Tuhan. Dipaku di kayu salib. Dimatikan. Dihilangkan. Kebenarannya apa? Engkau sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Sadari bahwa dosa tidak memiliki kuasa atas diri kita. Dosa tidak memiliki kuasa atas diri kita. Jadi iblis ini sebenarnya cuma nipu kita. Dia berusaha coba luring, lure, lure gitu ya. Menjebak kita atau mengiming-imingi kita untuk kita bisa terperangkap dan akhirnya masuk ke dalam dosa. So, engkau bukan lagi budak dosa. Ada amin. Kalau dibilang budak itu kita diperbudak. Kayaknya kita berjuang, berjuang. Padahal sebenarnya kita tidak perlu berjuang. Firman Tuhan katakan perkataan kepada iblis dan dia akan lari. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini sudah dibebaskan bahkan kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, setelah yang dikasih Tuhan jadi kita jangan sampai tertipu akhirnya ikut masuk dalam jebakan iblis. Nah, ini mengapa kepada poin yang ketiga. So, yang pertama sekali lagi we need to belong to Christ and then crucify the flesh. Kristus kemudian menyalipkan daging dan yang terakhir kita perlu hidup oleh roh. Coba katakan hidup oleh roh. Hidup oleh roh or walk by the spirit or live by the spirit. So, ini ngasih Tuhan kita sebagai orang percaya kita tidak bisa berhenti hanya pada poin nomor satu atau nomor dua. Banyak orang Kristen berhenti pada nomor satu nomor dua. Oh ya, saya kan sudah terima Kristus bagi juruselamat. Saya sudah jadi orang Kristen. tapi kalau untuk urusan daging well masa saya diginiin terus gak bisa dong. Saya kaya tadi misalnya sabar kan ada batasnya. Akhirnya kita memutuskan untuk bukannya lebih sabar lagi tapi membalas misalnya. Atau jadi melakukan sesuatu akhirnya jadi perbuatan daging. bagaimana sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak dikuasai dosa dan hidup menghasilkan buah. Yaitu dengan yang poin ketiga ini. Kita boleh hidup di dalam roh Tuhan. Nah kita mesti cek kembali nih. We need to check again. Let's go back. Who is in us? Who is with us? Who are we walking with? Who do we live with? siapa yang hidup dalam diri kita? Siapa yang berjalan bersama dengan kita? Siapa yang ada di dalam diri kita? Kita harus lihat kembali. Kalau kita sadar betul akan siapa yang bersama-sama dengan kita saya percaya kita boleh hidup berkemenangan dan hidup kita ini menghasilkan buah yang baik. If we live by the spirit ini satu pengandaian kalau dibilang if we live. Kalau kita hidup oleh roh baiklah juga kita juga dipimpin oleh roh. Nah di dalam bahasa Inggris memang ada ditulis antara walk by the spirit and then live by the spirit. Kalau sudah lihat saya gak akan panjang disini ada ayat-ayat firman Tuhan dimana walk and live itu itu satu equivalent itu satu yang sama. Jadi berjalan dengan roh kudus itu yaitu adalah sama dengan hidup dengan roh kudus. Hidup di bawah pimpinan roh kudus. artinya apa? Kalau dibilang live by the spirit atau walk with the spirit itu artinya kita hidup di bawah pengaruh. Disini ada istilah namanya DUI. Berarti DUI driving under influence. Under influence bukan under influence of love gitu ya. Bukan. Tapi under influence of alkohol for example or drugs kita di bawah pengaruh sehingga kita gak bisa mengambil keputusan yang benar. Ini kemarin saya baca di koran ada kecelakaan lagi di Rochester toll booth ya mungkin ada yang tahu. Itu sering banget katanya kecelakaan disitu ya. Lucu komentar orang di Facebook tuh wah that toll booth is curse katanya angker atau apa segala macam gitu. Atau ternyata orangnya tidur orangnya tidur gak sadar pakai tandra gitu pakai truck tiba-tiba it's a good way to wake up orang kalau komen tuh lucu-lucu bangunnya itu nabrak gitu. Tapi kalau lihat banyak juga yang kecelakaan disitu ternyata karena DUI atau banyak orang kecelakaan karena driving under influence berarti dia gak sadar bukan consciousnya dia tapi dia dipengaruhi oleh satu hal yang lain sehingga dia mengalami kecelakaan. Nah hidup di bawah roh Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita hidup di bawah pimpinan atau hidup di bawah pengaruh. Berarti hidup kita ini bukan dipimpin oleh diri kita sendiri bukan dipimpin oleh keinginan kita sendiri tetapi oleh keinginan Tuhan oleh pengaruh Tuhan oleh tuntunan daripada Tuhan. Nah mungkin ini satu hal yang sulit tapi semakin kita belajar maka itu bukan menjadi satu hal yang sulit itu menjadi satu hal yang suka cita dan bahkan kita tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Waktu kita mau menyerahkan keputusan kita dalam keputusan untuk melanjutkan kehidupan ke langkah-langkah yang berikutnya mari kita izinkan roh kudus bekerja dalam hidup kita kita izinkan Tuhan berbicara ide daripada Tuhan pimpinan daripada Tuhan dan kita pada akhirnya nurut kepada Tuhan ada tiga macam hewan yang kita tahu yang pertama hewan yang hidup di darat kedua yang di air akuatik atau yang hidup di dua alam yaitu amfibi kalau dibilang jadi yang hidup di air hidup di darat sama hidup di dua alam kalau manusia manusia kan cuma bisa hidup di satu alam betul ya cuma di darat kalau dulu yang pernah baca ada komik namanya Denny Manusia Ikan nah siapa yang masih ingat ingat ya di majalah Bobo atau apa gitu mungkin generasi TikTok gak tahu kali ya ini generasi NKOTB kita boy band semuanya Denny Manusia Ikan atau yang sekarang Aquaman nah itu kan gak ada itu cuma dongeng manusia yang bisa hidup di dua alam bisa hidup di air bisa bernafas bisa ngomong gitu ya bisa ketawa bisa berantem malah di air gitu gak ada kita hidup di satu alam yaitu di darat maksudnya apa di dalam kehidupan kerohanian kita kita ini ada dua alam ada dua kerajaan yaitu kerajaan iblis yang menghasilkan perbuatan daging ada kerajaan Allah buah-buah buah-buah roh nah kita sebenarnya kita berada di dalam Tuhan yang diperbaharui yang dilahirkan kembali itu adalah roh kita badan masih sama tapi ada roh yang baru betul Tuhan beri roh yang baru sehingga kita sebenarnya hidup di dalam kerajaan Allah nah waktu kita hidup di dalam kerajaan Allah kita harusnya under the influence under the authority ada di bawah pimpinan ada di bawah hukum daripada kerajaan Allah hukum kerajaan Allah apa? berkat daripada Tuhan perlindungan Tuhan penyertaan Tuhan suka cita damai sejahtera betul? tapi di dalam kerajaan iblis itu kebalikannya ya tadi marah dengki kekecewaan kepahitan dan lain sebagainya tapi yang sering terjadi kita sebagai manusia roh kita seringkali mencoba untuk transfer coba-coba mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan daging itu yang membuat seringkali kehidupan kita konslet atau jadi kacau karena kita sebagai manusia kita coba hidup dalam air istilahnya seperti itu enggak bisa saudara adalah orang yang dimerdekakan orang yang diterima oleh Tuhan dilayakan oleh Tuhan diberikan kuasa bagianmu itu bukan kerajaan iblis lagi tapi iblis akan terus berusaha untuk menarik dirimu membawa dirimu untuk masuk ke dalam kerajaannya disitulah seringkali makanya terjadi konflik di dalam batin kita kita merasa bersalah akhirnya kita stres sendiri padahal sebenarnya kita tidak perlu hidup seperti itu seluruh yang dikasih Tuhan saya mengatakan bahwa daging itu tidak bisa dikalahkan dengan usaha sendiri percaya iblis itu lebih pintar daripada kita iblis itu sudah hidup beratus-ratus tahun sebelum dari kita dia hidup jauh lebih lama daripada diri kita kuncinya apa untuk kita bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan kuncinya apa untuk kita bisa memiliki buah-buah roh yaitu ada penyerahan diri kepada Tuhan ada penyerahan diri kepada tuntunan daripada Tuhan ada penyerahan diri kepada pimpinan yang daripada roh kudus beri diri kita untuk hidup dipimpin oleh roh Tuhan maka hidupmu akan menghasilkan buah-buah daripada roh sekali lagi if we live by the spirit let us also keep in step walk or live with the spirit and then karena itu makanya di ayat 24 sebelumnya diterangkan kita jadi milik Tuhan waktu kita jadi milik Tuhan kita ini menyalipkan menyerahkan kedagingan kita put our flesh on the cross crucified the flesh with its patience and desires keinginan kita nih keinginan daging keinginan yang ngebaik itu disalipkan dan akhirnya kita mengizinkan untuk hidup dipimpin oleh roh Tuhan nah ini kayaknya gampang nih tapi banyak kali saya bilang tadi bahwa seringkali kita jatuh atau banyak orang Kristen tidak mengalami hidup yang berkemenangan karena mereka hanya berhenti pada bisa jadi hanya pada poin yang kedua mereka menerima Yesus sebagai juru selamat lahir baru gitu ya kemudian wah berusaha sedemikian rupa untuk gak berbuat dosa berusaha dengan keinginan sendiri oh jauhin tuh gak boleh ada yang namanya internet gak boleh internet itu jahat oh kartu kredit itu jahat ya bukan kartu kreditnya kalau saya percaya sih yang jahat ya tapi hati orang aja yang gak pernah puas yang seperti itu dan seterusnya dan seterusnya gitu itu kartu setan pernah ada yang bilang ke saya ya pak kartu kredit itu kartu setan pak waduh gila di dompet gue gue bawa kemana-mana setan kemana-mana nih ke Indonesia ke rumah udah mau masuk ke rumah ya bukan kartunya yang setan kali bukan tv-nya bukan komputernya bukan handphonenya yang setan setan mah bisa bekerja di mana-mana gitu tapi ya kalau emang hatinya biar alkitab yang ditaruh di dompet juga di mobil di semuanya salib di mana-mana kalau hatinya jelek ya setan aja tetap perbuatannya gitu tapi sering kasih Tuhan kita perlu mengizinkan diri kita kembali hidup di bawah pimpinan atau dalam kuasa dalam tuntunan dalam pengaruh daripada roh kudus roh kudus seringkali juga digambarkan sebagai air mungkin nanti kita bisa belajar lebih lagi ya tapi waktu kita dalam air dalam kolam renang atau yang namanya apa sih kalau kolam jalan itu lazy river ya nah itu istilahnya kalau kita gak pakai ban aja kalau diem disitu tuh kalau di istilahnya itu menjadi roh kudus ya kita ngikut aja kemana roh kudus bawa mengalir nah istilah mengalir itu disitu maksudnya kemana Tuhan mau bawa kita kita ikut yang bikin susah bikin repot waktu kita melawan arus itu Tuhan mau bawa kita tapi kita berusaha melawan berusaha melawan well kalau roh kudusnya mungkin istilahnya kita menyerahkan hidup kita baru semata kaki engkau masih bisa loncat-loncat kali masih bisa seneng-seneng selutut ya mulailah ada susah bergerak sepinggang misalnya wah kita udah ya lebih susah lagi tapi sebenarnya kita hidup di bawah roh kudus under the influence DUI of the Holy Spirit I use this term then we'll just need to follow God dan saya terlalu percaya hidup di dalam Tuhan itu adalah rencana yang terbaik yang Tuhan miliki itu berlaku dalam kehidupan kita itu yang bisa pada akhirnya membuat kita mengeluarkan buah-buah daripada roh kudus crucify the flesh then the fruit of the spirit will be with us gitu satu ayat terakhir ya saya belum bacakan ya ayat Yesus pasal yang kedua ayat yang ke sepuluh ini ayat penutup disini dibilang begini karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya so for we are God's handiwork God's workmanship karya Tuhan hasil bentukan Tuhan created in Christ Yesus to do good works that's the purpose to do good works not to do an evil works or the works of the flesh which God prepared in advance for us to do dalam bahasa Indonesia bagus dikatakan bahwa ia mau supaya kita hidup di dalamnya jadi rencana Tuhan ada nih master plannya Tuhan udah ada sebelum kita lahir rencana Tuhan udah ada tapi rencana Tuhan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak hidup di dalamnya bangunan sebelum dibangun ada yang namanya master plannya ini bakal seperti ini ada marketnya ada 3D komputernya ini akan jadi seperti ini sudah divisualisasikan jadi tapi kalau gak diikutin tidak dijalankan ya tidak jadi maka dari itu saudara yang kasih Tuhan saya mau encourage buat setiap kita biar ini juga boleh menyemangati setiap kita bahwa engkau tidak perlu berjuang melawan arus mencoba mengalahkan daging setiap hari yang perlu engkau lakukan engkau membiarkan dirimu hanyut di dalam roh Tuhan beri dirimu dipimpin oleh roh kudus beri dirimu dituntun oleh Tuhan pikiranmu izinkan Tuhan bekerja dan ketika engkau mendengar suara Tuhan apa yang firman Tuhan taat lakukan firman Tuhan lakukan jadilah pelaku firman disanalah engkau akan dibawa untuk masuk lebih lagi berkat lebih berkat hidup yang berkemenangan dan pada akhirnya buah-buah roh itu keluar menjadi berkat buat banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ada amin so live by the spirit amin let's pray bapak mengucapi berkur buat sore hari ini buat firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama hambamu berdoa Tuhan tolong kami Tuhan kami tahu bahwa hidup kami sebagai manusia kami banyak menerima pergumulan tantangan godaan yang daripada iblis dan iya kami hidup di dalam buh jasmani kami tetapi kami mau percaya Tuhan bahwa di dalam di dalam diri kami kami ada roh yang kuat roh yang berkuasa roh yang sudah memberikan kemenangan dalam diri kami ajar kami Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh ikut kehendak daripada Tuhan untuk boleh ikut daripada tuntunan daripada roh kudus Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan kami tidak terus di kalahkan oleh dosa kami tidak give in or give up in our everyday challenges kami tidak give in to the temptation kepada apa yang iblis coba taruh dalam kehidupan kami tapi kami boleh menang kami boleh mengalami sukacita kami boleh mengalami kedamaian dan semuanya itu boleh dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kami hamba berdoa biar gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang dipenuhi oleh roh Tuhan kami bukan menjadi gereja yang aneh tapi kami boleh menjadi gereja yang sungguh penuh dengan sukacita penuh kedamaian penuh dengan kasih mesra penuh dengan saling tolong menolong kami boleh penuh dengan saling mementingkan orang lain daripada diri kami sendiri kami boleh menjadi berkat lebih lagi untuk orang lain dan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan terima kasih Bapak hamba berdoa biar firman Tuhan boleh dimetraikan dalam hati setiap kami masing-masing roh kudus yang boleh terus bekerja menerangkan lebih lagi membawa kami masuk lebih lagi dalam firman Tuhan sehingga firman Tuhan boleh mengakar kuat dalam hidup kami dan boleh memberikan transformasi dalam hidup kami dan hidup banyak orang dan juga lingkungan dimana kami berada terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa haleluya amin 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 saudara yang kasih Tuhan kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus saya mau ajak kita untuk kita boleh persiapkan diri kita dan saudara boleh siapkan elemen perjamuannya boleh dibuka